yo 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 apa kabus kan semua kembali lagi dengan aku mau slacify yaps eh lagi-lagi baru keluar juga game-game FPS lagi ya oh my god yaps ini game berjudul warface ya baru baru keluar kemarin pesaing dari COD nih Call of Duty Oke coba kita tes langsung Oh langsung diajak tutorialnya apa ini Oh kita disuruh ikutin dulu arahnya ini baru sekemarin ya tanggal 6 ah Oke jadi timku merah eh biru ah nice nih pesaing dari eh Cloud Dati dan ini juga masih dalam tahap beta cuman kita sudah bisa ngetes ya atau nge-review ini game kita lihat apakah word buat main atau enggak nice kita udah di inventory sini Oke ceritakan slot yaps disuruh masukin tembak Oke penamu peperaslet yes Oke gas Hai yaps ini dia kita sudah pada di battlefield ini kita main mode deathmatch jadi kita mainnya langsung ah bunuh-bunuhannya kita bisa menang sampai di poin berapa ini terlihat lagi ya target get poinnya berapa kita nge-killnya Oke karena emang ini persis banget kayak si COD ya atau cloud Dati aku rasa enggak perlu lagi mempelajari gameplaynya ya di sini jujur untuk masalah grafiknya emang ini enggak semaksimal kayak COD atau cloud Dati jadi nggak ada musuhnya bro Wadaw di sini dia Oke nice kita dulu Oke coba dikasih gara dulu nice Oh jadi darahnya atau healthnya atau HPnya itu yang putih ya putih-putih tengah bawah itu Oh dia lari bro ini terbilang battlefieldnya terlalu bebas karena enggak ada bangunan-bangunan yang menutupi Oke kita langsung belak-belakang eh coba pakai jenatah wuuhu langsung mati kau ini dia shotgun eh oh 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 N Giulio nice oke aku kasih hal dulu nice puluh lagi karena puluhku yang apa namanya tempat bremnya udah habis Oh my god oh my god hahaha mantap kita menang Oke kita dapat tutorial lagi ya coba lihat di inventory Oh di asal coba ya di-upgrade ya Oh jadi emang kita bisa ngapain senjata di sini aku punya poin 100 uh ini eh unlocknya navigate-nya disuruh pasang deh nambah attachment equipment oke navigate yaps kita ekipkan mantap kasih ya jadi emang keren banget kita bisa setting senjata kita bisa ceng juga sih tapi harganya mahal bro 150 apa nih Oh 900 gold nggak bisa Oke coba kita langsung gas kelamaan Oke kita langsung aja digas fight japs kita udah di battlefield lagi settingnya ada nggak ya Oh enggak ada Oke gas kita cari musuhnya dimana nih kita udah update dia si attachment kita oh itu dia musuhnya hahaha dia nggak tahu kalau aku disini bro nice apa nih Oh ada dronenya besok ini drone musuh Pak temen maksudnya lo nggak jelas oke kita coba reload nice 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 ini sih nggak terlalu susah ya ngelocknya ya karena ada semi ini autonya oke sayang efek tembaknya kurang dia jadi aku rasa nggak terlalu keren sih untuk masalah efek tembaknya ya loh dia nggak ada gerakan sama sekali gitu kayak musik nice coba aku eh ngiring dulu oke full lagi armor kita ini jengit dan siapa ya jadi kalau dekat gini coba pakai shotgun lah Oh ini itu ya modinya bukan mode dead match lagi ini kayak aria gitu ke safari atau apa itu namanya capture the flag kayak mungkin ya oh eh baby nggak lihat ya efeknya kurang gitu loh kalau biasanya kan kita kayak ditembak gerak gitu ya atau ada semacam vibranya gitu ketaranya gitu ini enggak gitu loh cuman ringan banget sih перв 마음에 ini game oke Ini udah aku kuasain sekarang secara yang c yang sehingga masih merah Oke dirocena dulu hai oke 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 ah Oke jadi itu mode kayak up to the flag ya artinya kita disuruh rebutan area gitu kita coba sekali lagi karena masih kurang puas karena kita juga gak bisa setting mode gameplaynya mode gameplaynya itu random ini kita main team deathmatch oke oke kita pindah tempat ini kawan ini kayak di gudang gitu ini beda lagi ya bukan kayak tadi ini mode gameplaynya ini seriusan nih coy nice oke nice kita serbu sendiri kawan oi nice ini untuk aimnya kayak free fire banget artinya kita dipermudah dalam ngelok musuh dia efek itu kurang gitu loh waktu nomba gitu rasanya kayak eh apa ya pasti banget oke nice nice sekarang coba kita serbu tempat mereka respawn aku buang geretnya ya biar musuhnya bingung ternyata kita gak bisa ngelukain temen kita hahaha gas eh baby nice ini gak ada ngep apa namanya ngejamnya ya atau ngepromnya maksudnya untuk tiarapnya gak ada gitu loh dan jemal buat loncatnya juga gak ada oke mana nih buat lompatnya emang gak ada jadi kita cuma jalan aja gitu wah emang ini tembaknya jarak deket apa ya kok gak rasa banget tembak wah langsung abisin semua aja dah ini mau supplier terpabot oh gampang banget hahaha uh ini ada efek airnya ya wow percikan air gitu atau tetesan air gitu terus ada pantulan cahaya lumayan lah untuk eh memori apa namanya untuk game memori kecil masuk lumayan oke kita langsung serbu nih musuhnya eh baby aku dari atas baby nice MVP ternyata wuh dapet 2 juga oke aku tadi dapet senjata baru kayaknya ya jadi kita tinggal ganti aja kayak di shotgun semisal kita ganti bisa juceng terus kita pilih SMG sini ya ini dia kita dapet Scorpion VZ XG3 gas kita pake ini sekarang aa nice dapet senjata baru oke kita pack langsung gas coba langsung pake si SMG nice aku lebih suka kayak gini yang senjata kecil gitu ringan wuuu ada yang langsung nyerebu coy ini kita di Afghanistan wuuu ayo baby ayo baby enggak pedes ya ini ya sendirinya kenapa kurang itu ya kurang kerasa gitu tembakannya wuuu banyak nih musuhnya wuuu tiap udah menang hahaha yaps ee untuk kali ini itu aja ya mengenai game terbaru ini yaitu warface kalian bisa downloadnya di link bawah deskripsi video ini yaps jadi ini emang game ee rekomen banget buat game game ee hp hp ringan ya artinya apa ini game gak memerlukan spek tinggi buat mainnya dan yang kedua ini game juga masih posisinya ee cbt atau close beta tester artinya masih belum rilis full kalian bisa mencobanya ya ee dan jangan lupa kalau temen-temen mau kasih kritik saran tulis aja langsung di kolom komentar di bawah video ini ya terima kasih semuanya selalu support channel ini dengan cara subscribe like and comment bye bye see you later guys terima kasih untuk semuanya